Dan terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan rekomendasi mendukung dan mengawal repisi undang-undang ASN, pengangkatan P3K kontrak, kemudian jalur CPNS segera dibuka kembali, bagi honorer 35 tahun diangkat secara otomatis menjadi ASN, khusus di daerah terpencil diangkat guru honorer yang sudah mengambil lama, guru honor di sekolah negeri yang diangkat dan di-eskakan oleh Pemda bisa disertifikasi, sekarang sudah proses, bagi honor yang telah bekerja lama tidak lulus tes harus disiapan skema baru kesejahteraan yang diberikan kepada mereka, guru honor di sekolah swasta yang lulus P3K tetap mohon ditempatkan di sekolah swasta, dan 9 pengangkatan P3K di sekolah TKRA dan penghentian penarikan ASN TK ke SD. Kemudian yang terakhir harus mempertimbangkan dengan analisis kebijakan pembukaan sekolah baru yang akan membebani negara dan menambah guru honor. Kalau memang di daerah tersebut diperlukan maka silahkan untuk membuka sekolah baru, tetapi dengan alasan-alasan yang kuat dan betul-betul akademis. Untuk menyelesaikan persoalan GTK NPS, PNNS, maka kami juga dari Ikatan Gubernur Indonesia merekomendasikan pemerintah untuk segera merevisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Bagaimana teknisnya? Karena yang jelas kita berharap, seperti yang disampaikan tadi, kawan-kawan GTK honorer secara otomatis bisa diangkat menjadi ASN dengan diberikan legalisasi hukumnya. Ini harapan kita. Kemudian juga kita juga merekomendasikan agar kawan-kawan honorer di daerah itu juga mendapat legalisasi dari pemerintah daerah, mendapat SK dari kepala daerah, Bupati Wali Kondokan Gubernur. Ini harapan kita. Karena masih banyak mereka juga yang mengabdi yang status-stat tidak jelas. Masukan kami, ya bagaimana satu penerimaan PPPK bagi guru honorer yang telah berusia 35 tahun ke atas, yang telah mengabdi sekian lama dan sudah tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan ke CPNS, maka dapat mengikuti seleksi penerimaan PPPK. Tapi dengan catatan, sebaiknya untuk ada kategorisasi pimpinan. Jadi bagi honorer yang sudah begitu lama, mungkin tidak hanya persyaratan formil tes, tes calon PPPK secara formil, kognisinya, tapi juga masa kerja itu harusnya diperhitungkan. Kalau boleh usul begini, misalnya masa kerja itu adalah poin yang jadi bahan perhitungan penilaian, bukan hanya sekedar hasil tes. Misalnya ya masa kerjanya sekian tahun, ada rate tertentu, ada interval tertentu, misalnya apakah 60%, 50% nilainya itu, ya digabung dengan nilai hasil tes. Sebab kalau hasil tes saja, ya ada kecerdungan misalnya, yang post-graded itu lebih menguasai, walaupun tidak seluruhnya tentu. Ada pelakuan istimewa atau yang sebetulnya afirmasi. Jadi harus ada tindakan afirmasi, kebijakan afirmasi bagi honorer itu, supaya ada perhitungan, gitu ya, ada dimensi lain selain hasil tesnya. Kemudian bagi mereka yang menemui perseratan tentu mengikuti CPNS. Nah ketua jalur itu harus dibuka agar memberi rasa keadilan dan tidak diskriminatif. Nah harapannya dibuka dua jalur, PNS dan PPPK, kemudian ada pemerataan sebaran dan pemerataan jumlah guru honorer di seluruh wilayah Indonesia, adanya pengangkatan guru honorer menjadi ASN, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi yang dimiliki guru honorer, dapat memberikan jaminan kepastian hukum, jajang karir, pelindungan hukum, dan dapat meningkatkan kesejahteraan. FGI, untuk mempersingkat waktu, kami langsung merekomendasikan bahwa dalam pandangan FGII perlu sekali bahwa keberadaan mereka itu diakomodir, langsung ditetapkan menjadi di ASN tanpa syarat. Tolong bisa memantau, tolong bisa mendorong pemerintah untuk menjalankan regulasi 2% untuk kami penyandang disabilitas, termasuk pada pengangkatan ASN P3K pada tahun ini. Yang kedua, kepada pemerintah lagi-lagi tolong untuk bisa merealisasikan 2%, 2% saja, kita tidak bisa, tidak lebih dari itu kok. 2% maksudnya tidak mampu negara sebesar ini. Bisa dipercepat Pak. Iya, untuk bisa mengangkat. Yang ketiga, kami juga mendorong pada pemerintah melalui BKN dalam menempatkan formasi, tolong bisa berkoordinasi terlebih dahulu dengan atau melibatkan organisasi disabilitas, khususnya organisasi disabilitas ketunan tetraan yang dalam hal ini adalah salah satunya forum guru tunan tetra akses, sehingga formasi yang dikeluarkan itu benar-benar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan disabilitas. Yang terakhir, tentu saja kami mendorong dan menyarankan kepada pemerintah untuk mencetarakan, untuk menjadikan pengangkatan ASN Disabilitas dengan memprioritaskan disabilitas yang sudah mengabdi di sekolah umum ataupun DSLB yang lebih dari 3 tahun atau 5 tahun atau bahkan 10 tahun ke atas, itu bisa langsung diangkat ASN P3 secara otomatis. Kami meminta ada revisi PP49-2018, sebaiknya seorang guru P3K perjanjian kerjanya minimal 5 tahun, karena disitu 1 tahun. Apa yang bisa kita harapkan performa guru 1 tahun? Karena di dalam PP tersebut minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Jadi kami sepakat P3K ini sejatinya adalah kontrak oleh negara. Kami berharap minimal kontraknya 5 tahun. Kemudian tadi sudah dikatakan juga affirmative action, kami sudah menyampaikan juga ini kepada Pak Iwan Syahril, kemarin pas mau lebaran kami satu rohmi, terkait dengan jumlah skema bagi teman-teman kami yang kedua. Nah kami mengapresiasi pemerintah misalnya dan Komisi 10, memberikan afirmasi kepada guru yang sudah punya serdik gitu ya, untuk kompetensi teknis. Tapi untuk kompetensi teknis, bagi yang masa kerja ini yang belum. Karena Mas Nadi, Mas Menteri menyamaratakan saja minimal 3 tahun gitu ya. Padahal faktanya teman-teman kita K2 itu ada yang mengajar sudah 20 tahun lebih. Tentunya harapannya adalah K2 yang ini merupakan produk negara, produk pemerintah di masa lalu, ini mesti dituntaskan dengan memberikan skema affirmative action. Skemanya kurang lebih seperti ini, kami sudah sampaikan juga ke Pak Iwan, 3 tahun misalnya 75 poin, nah sekarang kan Kemdikbud memberikan 75 poin saja untuk yang 3 tahun. Dari total 500 poin. Kita belum tahu kan berapa passing gradenya gitu nanti kelulusan, tapi kami berharap masa kerja yang sampai 15 tahun, 20 tahun diberikan afirmasi poin yang berbeda-beda. Itu yang namanya azaz keadilan. Saya dipercepat Mas. Siap. Kemudian yang berikut adalah afirmasi bagi PPG dalam jabatan untuk guru honorer K2, karena mereka usianya rata-rata di atas 40 tahun. Kemudian tadi kami sepakat juga harus ada upah layak guru, karena setiap daerah memberikan keputusan upah guru yang berbeda-beda, maksudnya guru honorer. Ya apakah bisa seperti SKB 4 Menteri dan seterusnya. Intinya ada standar minimum nasional. Lalu di P3K sekarang, untuk rekrutmen guru P3K, bahasa daerah dimasukkan ke seni rupa. Jadi teman-teman kita yang lulusan misalnya pendidikan bahasa Sunda, kemudian pendidikan bahasa daerah lainnya, mereka tidak bisa harus masuk ke seni rupa. Kami berharap tetap dibuka untuk formasi bahasa daerah untuk P3K. Kami merekomendasikan, Bunda sebentar, satu adalah merevisi Undang-Undang Sistiknas dan Undang-Undang Guru yang berikutnya. Guru PAUD termasuk TK, KB, TPA, SPS, mendapatkan kesempatan pembiayaan oleh negara. Perlu mempertimbangkan model pembiayaan yang akan dipilih. Apakah ASN atau digabung dengan formulasi baru yang lebih mendukung profesionalitas. Biaya guru jauh lebih murah dibandingkan peran pentingnya dan strategis guru dalam membangun bangsa sehat, cerdas, dan berintegritas. Untuk itu kami merekomendasikan, harusnya pembiayaan guru menjadi tanggung jawab negara. Guru yang mana? Guru yang memenuhi persyaratan. Melihat pelibatan organisasi profesi pada saat PPK, P3K kemarin kurang, sehingga banyak yang tidak mendapatkan informasi, maka kami ingin memohon, libatkanlah organisasi profesi dalam berbagai kebijakan. Kemudian yang kami usulkan untuk pasal 3 tadi, kalau hanya pengelolaan, ini guru agama Bapak Ibu, kalau guru-guru yang lain tadi memang harus segera diangkat, guru agama harus lebih diangkat. Kenapa? Kompetensi kami itu tidak hanya 4 Pak. Jadi kalau di Dikbud itu kan guru-guru yang lain semua guru itu hanya 4. Pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Di guru agama ditambah 2 lagi oleh kompetensi agama, yaitu spiritual dan leadership. Makanya kalau kami yang mengusulkan harus lebih diperhatikan, kami ditambah 2 kompetensi. Nah kami usulkan sebetulnya untuk PP55 itu, bagaimana kalau yang dimaksud dengan pengelolaan pendidikan agama itu, tidak menyantuh ke 4 kompetensi Pak. Jadi kompetensi guru agama tentang pedagogik, tentang kepribadian, tentang profesional, dan sosial, itu sama-sama dibina oleh GTK. Itu yang kami harapkan. Sebab kami di sekolah adanya. Nah, ada pun untuk spiritual, dan untuk leadership, bolehlah itu oleh Kementerian Agama. Sekali lagi, intinya kami mendukung, dan mengapresiasi penuh kepada Komisi 10, khususnya panja untuk GTK ini. Semoga upaya Bapak Ibu diriudai Allah Allah, dan diberi kesuksesan. Yang pertama, kami mohon Komisi 10 dapat menindai anjuti permohonan kami pada rapat-rapat panja yang terdahulu, yaitu terbitnya Permendibut, Permendpan-RB, Perka BKN, atau Keputusan Presiden, sebagai turunan PP49 tahun 2018, yang menjadi payung hukum honorer non-kategori. Karena selama ini keberadaan kami tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengikuti rekrutmen ASN. Kemudian, honorer non-kategori, baik pendidik dan kependidikan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Guru, baik guru kelas, guru mapel, bahasa Jawa, bahasa Inggris, agama, dan tenaga kependidikan, baik penjaga sekolah, operator sekolah, kami mohon dapat diperjuangkan untuk dapat mengikuti rekrutmen PT GAK di tahun 2021, bila mana tidak memungkinkan di tahun 2021, kami mohon dapat diperjuangkan di tahun 2022, tahun anggaran APBN berjalan. Harapan kami, dalam satu juta guru ini kami tidak menjadi parsial-parsial atau terkodak-kodak, karena guru dan tenaga kependidikan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam memberikan layanan kependidikan kepada seluruh masyarakat. Maka pada kesempatan ini kami memohon kepada panja PGTKH Komisi 10 agar di dalam penyelesaian pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, ini tenaga honorer yang bertugas di tenaga administrasi, ada operator dapodik, ada pustakawan, ada laboran, dan yang tak terkalahkan fungsi dan tugasnya adalah penjaga sekolah Bapak. Ada beberapa hal yang menurut saya sangat penting dan mungkin ini akan menjadi catatan kami di Komisi 10. Yang pertama terkait dengan formasi yang masih tertutup untuk teman-teman guru yang dalam kelompok disabilitas. Jadi padahal undang-undang menyatakan minimal 2 persen itu harus diberikan kesempatan. Nah menurut saya ini pimpinan bisa jadikan catatan kita bahwa minimal 2 persen formasi untuk teman-teman guru dan tenaga kependidikan dari disabilitas ini harus kita jadikan catatan. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ini ada sesuatu yang memang terjadi di semua daerah. Kebutuhan yang daftar lebih dari seribu misalnya, tapi kemudian di PAN-RB-nya hanya dapat 300. Nah ini menurut saya perlu kita perjelasin. Apa rumusnya gitu. Karena ini bahaya, katakan komitmen kita bersama adalah menuntaskan persoalan gunung honorer semuanya di tahun 2021 ini. Nah jadi jangan, saya didapil saya kemarin saya sampaikan, yang daftar ada seribu sembilan ratus di rumah jangbak. Tapi kemudian formasinya didapat cuma tiga ratus. Nah yang lainnya keempatan ini juga, menurut saya nanti kita perlu konfirmasi kembali kepada, terutama kepada Kementerian PAN-RB. Agar kemudian clear. Nah itu satu. Yang kedua, yang selanjutnya menurut saya, juga perlu ada surat. Saya setuju ada surat. Yang menyatakan bahwa formasi tahap kedua itu harus dengan surat, bukan dengan statementnya Pak Menteri. Saya terima kasih sudah ada masukan semua, beberapa yang memberikan masukan. Harus diterbitkan suratnya. Ini negara, ini bukan RT aja di suratnya apalagi, ini urusan. Karena kan anggarannya untuk 1 juta. Yang kepake 530, kan masih ada. Berarti anggarannya masih ada. Menurut saya, kita harus merekam menuliskan, harus ada surat yang menyatakan bahwa, yang belum, itu akan dilaksanakan pada tanggal sekian, bulan sekian, harus ada suratnya. Nah itu yang ketiga, yang selanjutnya menurut saya, saya setuju bahwa, memang secara undang-undang, kita tidak mungkin mengangkat. Secara otomatis, secara undang-undang, walaupun kami di PRRI bisa memperubah undang-undang itu. Tapi kan membutuhkan waktu yang panjang. Nah menurut saya, ide beberapa, teman-teman dari, organisasi guru tadi itu, untuk yang berprestasi, atau yang sudah mengabdi, tadi kayak itu, ini 26 tahun, 11 bulan, pengabdiannya. Yang sudah mengabdi, luar biasa, dan punya prestasi, menurut saya mungkin, harus dicarikan solusi bagaimana, itu bisa menjadi prioritas, yang kemudian, dalam tanda kutip, diangkat, dalam tanda kutip ya, enggak tahu nanti mungkin, melalui kepras atau apa, karena itu, itu bagian dari, bagaimana negara, memperlakukan secara adil, para guru yang sudah mengabdi, selama berpuluh-puluh tahun itu. Terima kasih.